Diimingi-imingi harga murah, warga satu IRT di perumahan Bogenville, Kecamatan Alambera, Jokota Jambi, membeli dan mengosumsi daging babi saat merayakan Idul Fitri tahun 2021. Kasus ini terungkap setelah warga yang merasa ditipu dengan membeli daging sapi yang ternyata adalah daging babi tersebut membuat laporan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Provinsi Jambi. Ada 30 orang warga perumahan Bogenville, Kecamatan Alambera, Jambi yang memesan daging kepada salah seorang tetangga mereka. Total daging yang dipesan sebanyak 63 kg menjelang Idul Fitri 14 Mei 2021 lalu. Harga daging tersebut cukup murah, yakni 100 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan jelang lebaran lalu, harga daging sapi mencapai 160 ribu rupiah per kilogram di pasar-pasar tradisional. Warga yang curiga dengan bentuk daging yang katanya daging sapi tersebut sengaja tidak memasaknya. Namun, sebagian warga ada yang terlanjur mengolahnya menjadi rendang dan sok yang disantap bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kecurigaan warga terbukti setelah sampel daging dibawa ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dan hasil lab penyatakan daging tersebut merupakan daging babi. Bahkan sampel kembali diuji ke lab Dinas Peternakan Perdagangan Sumatera Baran dan hasilnya menyatakan daging-daging itu meruni, daging babi. Awalnya kami membeli dengan tetangga kami yang namanya Eli, dia ke rumah saya, ke rumah menawarkan daging babi, eh daging. Terus kami membeli, sudah saya masak, saya olah, kok cepat nian, ini matangnya setengah jam udah matang, sudah lembut. Terus saya buka gini kok warna agak putih, kayak mana tulang ayam, eh daging ayam gitu. Dah, sekitar 10 menit mau buka, suami saya pulang. Saya tanya, ini daging apa? Dilihatnya yang dibukanya lagi kok ini warna putih, ini lagi nggak bener ini, daging babi langsung dianggung. Sementara itu, Ketua YLKI Provinsi Jambi Ibnu Holdun menjelaskan, perkara ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian Poresta Jambi dan tengah proses penyelidikan. Sebagai perpanjangan tangan konsumen, YLKI Jambi siap mengawal kasus ini hingga tuntas, karena dikhawatirkan, ini merupakan sindikat penjualan daging babi berkedok daging sapi atau kerbau, dan yang dirugikan tentu umat Islam. Kami segera tindak lanjutin, karena ini jelas, unsur penipuan yang pertama ya, unsur penipuan artinya dari kronologis ini, si penjual yang katakan bahwa ini daging-daging kerbau yang dijualnya kan, bukan daging babi. Nah, tapi realitanya yang diberikan kepada masyarakat adalah daging babi. Nah, ini kan jelas merupakan hak konsumen ya, masyarakat ya. Nah, dari hal ini kami langsung tindak lanjutin dengan koordinasi dengan pihak kepolisian, Poresta Jambi, dengan kasat reskrimnya langsung, dan kami membuat laporan pengaduan. Kasus dugaan penipuan daging babi berkedok daging sapi ini menjadi atensi atau perhatian serius Wali Kota Jambi, Sari Fasya. Fasya menyatakan hal yang sama dengan yang diutarakan oleh Ketua YLKI, Provinsi Jambi, yakni membawa kasus tersebut ke pihak kepolisian. Saya sangat menyesalkan sekali tindakan ini, apalagi daging itu daging haram bagi umat muslim dijual pada saat umat muslim akan melakukan heraya idul fitri. Dan saya sudah merintahkan Kadis Pertanian untuk koordinasi dengan pihak kepolisian dan akan dilanjutkan kasus ini, karena ini menjadi atensi bagi kami. Karena kami tidak ingin lagi ada hal ini terjadi bagi masyarakat. Mencari uang boleh, tapi jangan sampai mengorbankan akidah kita. Ini sangat tidak baik dan kalau kami tidak lanjuti, maka ini akan berefek. Mungkin ada kelompok-kelompok lain yang sudah akan melakukan ini. Jadi kami harus proses ini hukum dan saya minta Kadis Pertanian agar dipantau, karena ini menjadi atensi kami. Terima kasih.